Pendekar Panji Sakti Jilid 24 rahasia yang makin berlapis. Bersama dengan suara ringkikan kuda serta debu yang beterbangan, tiba-tiba dari dalam kereta terdengar seseorang berbicara, rupanya dalam ruang kereta telah menanti seseorang. Tia Tiong Tong segera menempelkan pelingannya di sisi dinding kereta dan memperhatikan dengan seksama. Terdengar orang itu berkata, ehm, kera kerjamu kali ini bagus sekali, sama sekali tidak meninggalkan jejak dari suara pembicaraan orang itu. Tia Tiong Tong segera mengenalinya sebagai suara dari Han Hang Po Chu, Leng Itong, sudah cukup lama orang ini tidak pernah ada kabar beritanya, sekarang secara tiba-tiba muncul di situ secara misterius, jelas dibalik ke semuanya ini tentu terdapat intrik serta rencana besar lainnya. Baru saja ingatan tersebut melintas lewat, terdengar Leng Itong telah berkata lebih jauh, secara dianggiam kau telah meninggalkan Hek Seng Tian dan bergabung dengan Lohu, hal ini membuktikan kalau ketajaman matamu sungguh mengagumkan, pilihanmu memang sangat tepat, bila persoalan ini berhasil, Lohu pasti tidak akan melupakan semua jasamu. Terima kasih banyak atas binaan serta perhatian Lohu ya dewasa ini, ada begitu banyak jago tangguh yang bermunculan dalam dunia persilatan, dengan Kung Fu yang dimiliki Hek Seng Tian, paling banter mereka hanya bisa berteriak di pinggiran, mana mungkin punya kesempatan untuk melakukan usaha besar ketika berbicara sampai di situ, Leng Itong tidak kuasa menahan rasa gelinya lagi, dia segera tertawa terbahak-bahak. Perkataan Lohu ya memang sangat tepat sahut sim-simple sambil tertawa pula, bukan saja mereka tidak akan mampu berbuat apa-apa, bahkan manusia macam Hang Lohu pun belum tentu mampu menandingi kehebatan ilmu silat yang dimiliki kau orang tua bocah cilik sudah pandai jilat pantat umpat Leng Itong sambil tertawa, Hehehe, asal kau jujur dan mau bekerja untukku, apa salahnya Lohu akan wariskan kepandayan sim-kang tersebut kepada musim sim-simple ketau, meski sedang mengumpat padahal hati kecilnya bangga sekali, cepat dia mendesak lebih jauh, Asal Boampue bisa mempelajari 1% saja kepandayan yang kau orang tua miliki, hatiku sudah akan merasa puas sekali. Jilatan pantat ini benar-benar membuat Leng Itong kegirangan setengah mati, kembali dia tertawa tergelak. Bagus, 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 selama beberapa hari ini kau pasti sangat lelah, sekarang beristirahatlah dulu, besok masih banyak pekerjaan yang harus kita lakukan baik, terima kasih atas perhatian kau orang tua pembicaraan yang berlangsung membuat Tia Tiong Tong kaget bercampur tercengang, Kejadian ini sungguh diluar dugaan, dia tidak mengira kalau Leng Itong sudah bentrok dengan Hek Seng Tian sekalian bahkan secara diam-diam berdiri sebagai pihak lawan. Sim-simple kembali mengkhianati gurunya dengan bergabung ke pihak Leng Itong, dengan kelicikan serta kepintaran Sim-simple, andai kata kekuatan serta daya pengaruh pihak Leng Itong tidak jauh melebih Hek Seng Tian sekalian, mana mungkin Sim-simple bersedia bergabung dengannya? Padahal kelompok Hek Seng Tian didukung oleh Hang Lo Su, kekuatan mereka boleh dibilang sangat tangguh, kalau sekarang posisi Leng Itong bisa jauh melebih kelompok mereka, bukankah kejadian ini terasa lebih hanai lagi? Tia Tiong Tong merasa sangat keheranan, pikirnya. Jangan-jangan Leng Itong memang memiliki kepandaian silat mahasakti yang di hari biasa jarang diperlihatkan, ahaha tidak mungkin, tidak betul, kalau dilihat caranya bergerak serta sorot matanya, sekalipun kufu yang dimiliki mungkin lebih tangguh ketimbang Hek Seng Tian, pek sengguh sekalian, kehebatannya juga tidak seberapa, tidak mungkin bisa mengungguli Hang Lo Su, tapi kenapa Sim Sim Pek bersekongkol dengannya? Betul, bisa jadi ada tokoh sakti yang mendukung Leng Itong, tapi siapa pula orang itu hanya membutuhkan waktu singkat. Dia telah berhasil menganalisa persoalan ini secara terperinci dan jelas, sekalipun ada selisih pun dia percaya selisihnya tidak terlalu jauh. Kereta kuda masih berjalan terus tiada hentinya, sambil menarik hawa murninya Tia Tiong Tong mulai mengatur pernafasan, dalam waktu sekejap dia sudah merasakan tubuhnya enteng bagai kapas. Ketika semedinya sudah mencapai puncak, dia merasa tubuhnya sudah seolah tidak berada di atas kereta lagi, melainkan berbaring di balik awan tebal yang empuk, sama sekali tidak terasa letih. Kereta itu berlarian hampir tiga jam lamanya, waktu itu bintang yang bertaburan di angkasa telah lenyap dari pandangan, kedua ekor kuda jempolan itu pun sudah mengeluarkan bui putih di ujung mulutnya. Tia Tiong Tong tahu saat ini dia sudah melewati waktu perjumpaannya dengan si iblis jahat, tapi demi keselamatan Im Cheng, terpaksa dia harus mengabaikan semua persoalan untuk sementer waktu. Mendadak terdengar Leng Net Hang membentaknya ring, berhenti ketika kereta sudah berhenti, kembali Leng Net Hang berkata, kau tetap tinggal di sini menjaga keparat siim itu, jangan teledor, jangan lengah kau orang tua tidak usah khawatir setelah kepergianku nanti, kau baru boleh membebaskan totokan jalan darahnya dan berusaha mententeramkan hatinya Sim Sim Pek, tertawa. Waktu itu dia sedang mabuk berat, bagaimana mungkin tahu kalau jalan darahnya sudah tertotok, asal tecu berbicara satu dua patah kata, tanggungnya akan takluk seratus persen. Baik, perhatikan kembang api yang akan ku lepas nanti, begitu melihat kembang api, kau segera mengajak orang siim itu menyusul ke situ, sebelum melihat kembang api, jangan sekali-kali turun dari kereta baik cepat tiap Tiong Tong menaik tubuhnya dan menyembunyikan diri di dasar kereta, terlihat sepasang kaki melangkah turun dari atas kereta, sepasang kaki dengan sepatu rumput yang nyaris terbuka hingga kelihatan seperti bertelanjang kaki saja, tampaknya aneh sekali. Setelah sepasang kaki yang melangkah turun tadi, tidak nampak orang lain ikut turun dari kereta, diam-diam tiap Tiong Tong berpikir keheranan, jangan-jangan dia adalah lingkit Hong. Tapi aneh, kenapa macam begitu dendanannya diambilnya beberapa biji batu dari tanah kemudian disambit ke arah perut kedua ekor kuda itu, karena kesakitan kedua ekor kuda itu meringkik panjang lalu berlarian ke muka, terjadi kehebohan dan kepanikan. Apa yang terjadi terdengar sim-simpek menegur dari dalam kereta. Mungkin kedua ekor kuda itu sedang edan, tidak ada masalah jawab Seng Kusir cepat. Sementara pembicaraan berlangsung, Tia Tiong Tong telah manfaatkan saat kekalutan itu untuk menyusup keluar dari tempat persembunyiannya, sambil tertawa gelip pikirnya, untung sim-simpe sangat penurut dan tidak ikut turun, dengan begitu aku dapat bertindak lebih leluasa bayangan manusia yang sedang bergerak di depan sana adalah seseorang yang mengenakan jubah lebar yang pendek, rambutnya disanggul macam seorang tosu, kakinya mengenakan sepatu rumput dan membawa sebuah keranjang bambu yang besar. Tia Tiong Tong semakin tercengang setelah mengetahui orang itu adalah seorang tosu, dia mulai sangsi dirinya yang salah mengenali suara orang, atau Leng Net Hang memang betul-betul sudah menjadi seorang tosu, dia tidak berani bergerak kelewat dekat, karena itu hanya mengintil terus agak jauhan, gerakan tubuh tosu itu sangat enteng, dapat dilihat kalau kepandayan yang dimilikinya memang cukup tangguh. Walaupun saat ini tenaga dalam yang dimiliki Tia Tiong Tong sangat tangguh, namun dia belum sempat melatih ilmu. Meringankan tubuh yang hebat, masih untung hawa murninya cukup sempurna sehingga gerakan tubuhnya lebih enteng. Setelah menguntit kurang lebih seperminum teh lamanya, lamat-lamat dia mulai mendengar suara deburan ombak di kejauhan sana, disusul terlihatlah cahaya lentera di atas perahu nelayan dibalik kegelapan. Kehidupan kaum nelayan memang amat susah, Fajar belum lagi menyingsing mereka sudah berlayar ke tengah samudera untuk menangkap ikan, titik cahaya lentera di atas perahu justru menimbulkan pemandangan yang mengesankan di tengah kegelapan malam. Tosu itu masih bergerak terus dengan cepatnya, berjalan menuju ke persisir. Tanpa ragu Tia Tiong Tong mengikuti di belakangnya, dia tahu Im Cheng tidak akan terancam bahaya dalam keadaan seperti ini, satu hal yang membuat perasaan hatinya jadi lega. Tosu itu bergerak menuju ke sebuah perahu besar yang menggantungkan dua lentera merah ditambah sebuah lentera berwarna hijau, perahu tersebut berlabuh kurang lebih dua kaki dari tepi pantai, dengan sekali lompatan Tosu itu langsung meluncur naik ke atas geladak. Siapa yang datang dari balik ruang perahu terdengar seseorang menegur. Leng Net Hang sahut Tosu itu cepat. Mendengar itu Tia Tiong Tong segera berpikir, tidak aku sangka ternyata Leng Net Hang betul-betul sudah menjadi seorang pendeta seandainya berganti orang lain, mereka tentu mengira Leng Net Hang bisa menjadi seorang Tosu lantaran kecewa dengan perbuatan kedua orang putrinya yang pergi meninggalkan rumah. Tapi Tia Tiong Tong yakin Leng Net Hang bukan seseorang yang kelewat emosional, dengan cepat dia pun menduga kalau tokoh sakti yang mendukung di belakangnya tentu seorang Tosu pula, itulah sebabnya dia pun ikut menjadi seorang Tosu. Pintu perahu dibuka orang, dengan cepat Leng Net Hang menyelingap masuk ke dalam ruangan. Tia Tiong Tong tidak tahu apakah tubuhnya akan menimbulkan suara sewaktu melompat naik ke atas perahu nanti, dengan perasaan ragu dia pun mendekam beberapa saat di tepi pantai sambil mengatur pernafasan, tapi akhirnya dia pun ikut melompat naik ke atas perahu. Mau tidak mau pemuda itu harus melompat naik ke atas perahu, sebab bila harus menceburkan diri ke dalam air, niscaya pakaiannya akan basah kuyuk. Ternyata ketika menginjak di atas geladak perahu, gerakan tubuhnya sama sekali tidak menimbulkan sedikit suara pun, terbukti ilmu meringankan tubuhnya beberapa tingkat lebih hebat ketimbang Leng Net Hang. Diam-diam Tia Tiong Tong menghembuskan napas lega, pikirnya, aneh, kalau ditinjau dari kemampuan Leng Net Hang, rasanya kepandayan yang dimiliki masih terhitung berimbang dengan kemampuan Hek Seng Tian sekalian, tapi kenapa caranya berbicara justru begitu tekebur. Sungguh aneh seandainya di hari biasa Leng Net Hang sudah terbiasa tak kabur, saat ini Tia Tiong Tong pasti tidak akan keheranan, tapi setau pemuda ini, Leng Net Hang selalu bersikap tertutup dan tidak pernah menonjolkan diri, hal itulah yang membuat anak muda ini sadar bahwa dibalik kesemuanya itu pasti ada alasan lain. Sebenarnya tidak ada tempat persembunyian di sekeliling ruang perahu itu, masih untung layar perahu belum dinaikan, tiang layar serta segulung tali besar masih tergeletak di atas geladak, ditambah lagi bayangan gelap yang ditimbulkan layar besar, membuat tempat persembunyiannya saat ini benar-benar tertutup, andai kata tidak diperhatikan dengan seksama, sulit untuk menemukan tempat persembunyiannya itu. Tia Tiong Tong cukup melongok sedikit ke depan, dari celah-celah lubang hawa yang terdapat di bawah wuungan ruangan, dia dapat melihat dengan jelas pemandangan dalam perahu itu. Sebuah meja perjamuan sudah disiapkan dalam ruangan, Leng Net Hang duduk di bangku utama, sekeliling meja terlihat Hek Seng Tian, Pek Seng Bu, Suto Siau, Seng To An Yeo dan Seng Cun Hao duduk menemani. Seng Cun Hao kelihatan duduk tidak tenang, sepasang alis matanya yang tebal berkerut kencang, sementara Suto Siau sekalian dengan senyuman gadungannya membujuk Leng It Tong untuk minum arak. Paras muka Leng Net Hang saat itu nampak jauh lebih serius ketimbang di waktu biasa, tidak jelas dia sedang gusar ataukah merasa gembira. Tia Tiong Tong dapat melihat dengan jelas, di atas wajahnya yang kurus kering kini seolah dilapisi oleh selapis hawa hitam, di bawah cahaya lentera, dia nampak sangat menakutkan. Ternyata kalian semua pegang janji terdengar Leng It Tong berkata, mau menunggu aku di tempat ini sambil tersenyum buru-buru Suto Siau menjawab. Setelah menerima undangan dari Leng Heng, mana berani kami datang terlambat bagus, bagus, kembali Leng Net Hang tertawa kaku, tahukah kalian, karena urusan apa ku undang kalian semua berkumpul di tempat ini. Saudara Leng sambil mengambil sumpit buru-buru Suto Siau menukas, kau baru datang dari kejauhan, mari makan dan minum arak dulu sebelum membicarakan persoalan utama. Dia segera menyumpit sekerat daging dan dihantar ke dalam mangkuk yang ada di hadapan Leng It Hong. Siapa tahu Leng It Hang mendorong sumpit itu sambil ujarnya dingin, belakangan aku sudah tidak mendahar hidangan manusia, sudah ku bawa bekaku sendiri, kau tidak perlu repot diambilnya keranjang bambu yang ada di lantai dan diletakkan di hadapannya. Sambil tertawa sinishek sentian segera menyindir, Leng Heng, boleh tahu mahluk dewa apa yang kau bawa sebagai teman arak? Apakah Siaw Teh punya rejeki untuk ikut menikmatinya? Meskipun perkataan itu disampaikan secara halus dan sungkan, namun penuh dengan nada sindiran dan ejakan. Leng It Hang kontan tertawa terkekeh. Hahaha, tentu saja ada setelah membuka penutup keranjangnya, dia tangkap seekor ular belang kemudian disodorkan ke hadapan Hek Sentian. Tidak terlukis rasa kaget Hek Sentian menghadapi kejadian itu, buru-buru dia mundur ke belakang, nyaris tubuh berikut bangkunya roboh terjungkal ke belakang. Ketika ular belang itu ditangkap oleh Leng It Hang, walaupun masih hidup dan menggeliat tiada hentinya, namun binatang itu seolah sudah kehilangan tenaga, sama sekali tidak mampu melakukan penyerangan. Hek Sentian benar-benar merasa sangat muak, saking muaknya hampir saja arak dan hidangan yang baru masuk ke dalam perutnya tertumpah keluar lagi. Sambil tertawa seram terdengar Leng It Hang berkata, inilah makhluk dewa teman arakku, kalau memang Heng ingin minta jatah, silahkan, ambil saja dan tidak usah sungkan-sungkan, silahkan, silahkan. Sambil berkata, dia sodorkan ular belang itu ke hadapan Hek Sentian. Berubah hebat paras muka Sengto Anio sekalian, air muka Hek Sentian malah sudah berubah pucat pias, terpaksa sahupnya sambil tertawa paksa, tampaknya siyaute, siyaute tidak punya hoki itu, silahkan, silahkan Leng Heng gunakan sendiri, kalau begitu aku tidak sungkan-sungkan lagi sahut Leng It Hang sambil tertawa seram. Dengan satu hentakan tangan kiri, dia sudah mematahkan kepala ular itu hidup-hidup kemudian dimasukkan ke dalam cawan araknya, sementara tangan kanannya mencengkeram ekor Seng ular dan mengulitinya dengan cepat, daging ular yang merah berdarah pun segera muncul di depan mata. Leng It Hang segera mendongakan kepalanya dan dengan begitu nikmat dia melahap daging ular merah itu hingga habis. Semua orang duduk terbelalak dengan mulut melongo, tidak seorang pun bersuara. Ehem, bagus, nikmat, sedap, terdengar Leng It Hang bergumam tiada hentinya. Jangan lagi mereka yang berada dalam ruangan, Tia Tiong Tong yang bersembunyi di luar jendela pun seketika merasakan bulu kuduknya pada bangun berdiri. Mendadak terlihat Seng To An Yo melompat bangun kemudian meluncur keluar dari ruangan dengan kecepatan tinggi. Tia Tiong Tong terkesiap, dia sangka Seng To An Yo telah menemukan tempat persembunyiannya. Siapa tahu begitu tiba di luar ruangan, Seng To An Yo langsung muntah-muntah hebat, bagaimanapun dia adalah seorang wanita, bagaimana mungkin dia bisa menyaksikan orang lain melahap daging ular hidup-hidup, rasa mual yang luar biasa membuatnya tidak sanggup menahan diri lagi. Menanti Leng Net Hang selesai melahap habis daging ular itu, Seng To An Yo baru berani duduk kembali. Leng Net Hang berlagak seolah tidak melihat semua kejadian itu, dengan santainya dia menyeka mulutnya yang penuh node darah, lalu katanya sambil tertawa, Aku sudah melahap hidanganku, mari sekarang kita membicarakan masalah utama. Tentu saja, tentu saja, kata Suto Siau sambil tertawa paksa, dia segera melirik sekejap ke arah Pek Seng Bu. Mendadak Pek Seng Bu bertanya, apakah kepala ular itu juga bisa dimakan? Leng Net Hang mengeling sekejap ke arahnya tanpa menjawab, dia mengangkat cawan araknya lalu meneguk isi cawan berikut kepala ular itu ke dalam mulutnya, bagaikan sedang makan kacang goreng saja dia mengunyah kepala ular itu dengan penuh kenikmatan. Tiap Tiong Tong yang melihat kejadian itu segera berpikir lagi dengan perasaan terkesiap, belakangan ini Leng Net Hang pasti sudah mempelajari sejenis ilmu beracun yang mahasakti sehingga santapan hariannya pun berubah dari hidangan biasa menjadi makhluk-makhluk beracun, jelas ini bertujuan untuk meningkatkan sifat racun di dalam tubuhnya. Tidak heran kalau selapis hawa hitam selalu menyelimuti wajahnya, sesat betul kepandayan semacam ini, entah dia belajar dari mana dari lima orang yang hadir di meja perjamuan, ada empat di antaranya segera membuang muka begitu menyaksikan kera makan Leng Net Hang, hanya Seng Chun Ha seorang tetap duduk tidak bergerak di posisinya semula. Sambil menyeringai tertawa kembali Leng Net Hang berkata, Kepala ular itu bisa dimakan, tentunya Saudara Pek sudah tahu bukan sekarang ta, tahu jawab Pak Seng Bu tergagap. Kalau memang sudah tahu, mari kita, belum habis ya berkata, Soto Siau sudah menjauh Hek Sentian dari bawah meja. Hek Sentian pun segera berkata, Bo, boleh tahu apalagi isi keranjang bambu milik Saudara Leng, hingga kini rasa ngeri dan mualnya masih belum hilang 100%, tidak heran perkataannya tidak jelas. Ada apa Leng Net Hang tertawa seram, apakah Saudara Hek juga ingin meminta bagian bukan, bukan, Sio Teng hanya ingin tahu saja, ha 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 ha, baik, kalau ingin bertanya, cepat tanyakan walaupun sedang tertawa tergelak, paras mukanya sama sekali tidak melintas secerca senyuman pun, Tia Tiong Tong yang melihat dari atas tentu saja dapat melihat dengan jelas sekali. Ternyata dorongan Soto Siau di bawah meja tadi meski tidak terlihat oleh Leng Net Hang, namun Tia Tiong Tong dapat menyaksikan dengan jelas sekali, seakan menyadari akan sesuatu segera pikirnya, ternyata Soto Siau sekalian sengaja sedang mengulur waktu, tampaknya mereka sedang menanti kedatangan seseorang hingga selalu berusaha mencegah Leng Net Hang menyinggung masalah utama semula. Dia sangka Leng Net Hang belum tentu mengetahui hal ini, tapi sesudah melihat perubahan sikap kakek itu, dia segera mengerti bahwa Leng Net Hang sesungguhnya sudah memperkirakan hal itu. Melihat pertikaian yang terjadi di antara kelompok itu, diam-diam Tia Tiong Tong merasa amat girang. Tampak Leng Net Hang mendongakan kepalanya tertawa tergelak, menggunakan kesempatan itu Soto Siau sekalian saling mengedipkan mata memberi tanda, menanti Leng It Hang menghentikan tertawanya, Soto Siau sekalian pun ikut duduk dengan rapi. Dengan pandangan dingin Leng Net Hang menyapu sekejap wajah Soto Siau sekalian, tiba-tiba dia bertanya, kalian berencana hendak mengulur waktu sampai kapan sebelum kita bisa bicara serius? Siau Tia semua tidak tahu urusan serius apa yang hendak Leng Hang bicarakan, mana mungkin sengaja mengulur waktu sahut Soto Siau cepat. Betul-betul tidak tahu tanya Leng Net Hang sambil menyeringai seram. Siau temana berani berbohong, sekali lagi Leng Net Hang mendongakan kepalanya tertawa keras. Aku Leng Net Hang sudah puluhan tahun hidup malang melintang dalam dunia persilatan, pertempuran macam apapun pernah ku jumpai, tidak disangka pada hari ini masih ada orang memandangku sebagai orang goblok Soto Siau tidak sanggup menahan diri, paras mukanya berubah hebat, tegurnya, apakah Saudara Leng tidak merasa kalau perkataanmu sedikit kelewatan? Selama ini Siau terselalu menaruh hormat kepadamu, kenapa Saudara Leng malah berkata begitu Leng Net Hang seketika menghentikan gelak tertawanya, sambil mengebrak meja teriaknya, kalau tidak berkata begitu, apalagi yang mesti kulakukan? Dalam gudang penyimpanan di benteng Hon Hang Po, tersimpan berjuta tahil lemas murni, bukankah kalian yang telah merampatnya emas apasut Soto Siau berlagak bingung, setelah memandang sekejap sekeliling tempat itu, lanjutnya, Saudara Hek, Saudara Pek, Sengto Anio, apakah kalian pernah melihat uang emas milik Saudara Leng? Hek Sengtian, Pek, Senggu serta Sengto Anio sering tak menggelengkan kepalanya berulang kali, serunya hampir berbareng, uang emas apa walaupun mereka pun berusaha meniru lagak Soto Siau, sayang kelicikan mereka tidak setara dengan Soto Siau, bukan saja mereka tidak bisa meniru secara benar bahkan kelihatan sangat menggelikan. Perlahan-lahan Leng Net Hang berkata, ada segerombol bajingan yang punya metel, tidak berbiji, menggunakan kesempatan di saat aku tidak ada di benteng ternyata telah merampok berjuta tahil lemas murni dari gudangku, aku sangka itu perbuatan kalian semua, Saudara Leng tentu salah paham selah Soto Siau cepat sambil tertawa paksa. Leng Net Hang sengaja berkerut kening, katanya. Tapi kalau bukan perbuatan kalian, siapa pula yang melakukan? Jangan-jangan perbuatan dari kawanan bajingan Cechunguk yang tidak tahu malu Seng Chun Hao yang selama ini hanya duduk termenung tiba-tiba melompat bangun, teriaknya, tak usah mengumpat lagi, aku Seng Chun Hao yang telah mengambil luang emasmu itu berubah paras muka Seng Toa Nio, teriaknya, Hao Ji, kau, kau sudah eh dan kembali Leng Net Hang tertawa keras, ujarnya, bagaimanapun Seng Chun Hao berani berbuat berani bertanggung jawab, tapi pengakuanmu apa tidak kelewat bodoh? Sudah jelas ada otak lain yang menjadi motornya, kenapa tanggung jawab mesti dilimpahkan ke pundamu sendiri semua perbuatan itu ku lakukan seorang diri, tentu saja aku seorang yang akan bertanggung jawab-jawab Seng Chun Hao dengan suara dalam. Benar hanya kau seorang Leng Net Hang mulai menarik wajahnya. Benar. Kalau begitu loh patut memberi pelajaran kepadamu seru Leng Net Hang sambil bangkit berdiri, perlahan-lahan dia merentangkan telapak tangannya yang kurus kering bagai bambu. Telapak tangannya yang memang berwarna hitam, tiba-tiba memancarkan selapis hawa hitam yang nyaris tidak terpandang dengan metel, telanjang. Dalam sekilas pandang semua orang sudah tahu kalau telapak tangannya telah terlatih dengan semacam ilmu beracun yang sangat menakutkan, meski Seng Chun Hao tidak gentar menghadapinya, namun Seng To An Yeo dengan wajah berubah segera berteriak, tunggu sebentar kenapa jengek Leng Net Hang sambil melirik, jangan-jangan kau pun ikut mengambil bagian Seng To An Yeo tidak menanggapi pertanyaan itu, sebaliknya malah berteriak keras, Soto Siao, Hek Seng Tian, Pek Seng Bu, kalian sudah melihat putraku tampil mengakui perbuatan itu, masa kalian semua masih bisa duduk dengan begitu santainya benar saja, Soto Siao sekalian tidak bisa duduk lagi dengan tenang, satu per satu mereka berseru sambil tertawa. Seng To An Yeo, buat apa kau mesti cemas, cepat atau lambat? Akhirnya toh kami akan mengatakannya kepada saudara Leng Hahaha, ternyata kalian semua pun tidak malu disebut lelaki sejati Leng Net Hang tertawa tergelak. Jelas maksud dari perkataan itu adalah mengumpat mereka sebagai bukan lelaki sejati. Tanpa seijen Leng Hang, kami telah mengangkut semua uang emas milikmu, ini disebabkan kami pun tahu, asal dapat memberikan alasan yang tepat, miscaya saudara Leng pun akan menyetujuinya ujar Soto Siao kemudian. Bicara sampai di situ, dia melirik Hek Seng Tian sekejap. Dengan cepat Hek Seng Tian melanjutkan, kami berpendapat, pada akhirnya Leng Hang pun pasti akan menyetujui langkah yang kami ambil, jadi diambil duluan pun tidak menjadi masalah maka kami pun mengangkut dulu semua uang emas itu. Perk Seng Gu menambahkan, Leng Net Hang kembali mendongakan kepalanya tertawa tergelak. Hahaha, menggelikan, sungguh menggelikan, Tidak disangka ternyata kalian bertiga jauh lebih memahami jalan pikiran Lohu ketimbang diriku sendiri setelah berhenti tertawa, hardiknya, apa alasannya? Cepat katakan sesudah berbatuk beberapa saat. Kata Soto Siao, selama puluhan tahun, walaupun berulang kali perguruan Taiki Bon menuntut balas terhadap kita lima keluarga besar, namun setiap kali selalu mundur dengan menderita kekalahan besar, tahukah Leng Hang apa sebabnya karena kepandaian silat yang kita miliki jauh lebih tangguh ketimbang mereka, hingga setiap kali berhasil mengalahkan mereka kelihatannya saudara Leng sedang bergurau ucap Soto Siao sambil tertawa dingin, padahal kita semua tahu kalau ilmu silat yang dimiliki kita lima keluarga besar sesungguhnya masih ketinggalan bila dibandingkan dengan kungfu perguruan Taiki Bon perkataanmu memang tidak salah. Khususnya karena dari lima keluarga besar terlalu banyak manusia pengecut yang takut mati, bagaimana mungkin bisa dibandingkan dengan keperkasaan serta keberanian lawan? Soto Siao berlagak seolah tidak mendengar, ujarnya lebih lanjut, sebetulnya Siao T sendiri pun tidak jelas apa sebabnya pihak yang lemah bisa mengalahkan pihak yang kuat, sampai kemunculan perguruan Taiki Bon untuk kesetian kalinya, sesuai pesan terakhir ayahku, Siao T pun membuka sepucuk surat wasiatnya, setelah Siao T baka isinya baru ketahuan sebab musabab yang sesungguhnya, bicara sampai di sini, tentunya saudara Leng keheranan bukan, kenapa dalam persekutuan lima rejeki hanya keluarga Soto yang mengetahui sebab musababnya sementara orang lain tidak tahu, benar, lo memang sedang keheranan meskipun sekarang persekutuan lima keluarga dikomandani saudara Leng. Tapi di masa lampau mendiang ayahkulah yang menjadi Beng Cu dan persekutuan lima rejeki perkataanmu kelewat sungkan, dalam perbagai hal kalian selalu mengelabungi aku Leng It Hong, dengan kera mengelabungi inikah kalian mengangkat aku sebagai ketuamu kembali Soto Siao berlagak seolah tidak mendengar, terusnya, dulu, kebanyakan mendiang ayahku seorang yang merencanakan siasat untuk memukul mundur serangan musuh, karena itu ayahkulah yang meninggalkan surat wasiat itu, sementara mendiang ayahku berpesan, surat wasiat itu baru boleh dibuka jika pihak perguruan Taiki Bun melancarkan serangan kembali, karena isi surat itu adalah kera untuk menanggulanginya hei kesentian menghela nafas panjang, katanya pula, kera kerja Soto Chiampoe memang selalu cermat dan berhati-hati, suatu ketelitian yang jarang bisa dilampaui orang lain. Karena dia orang tua kuatir rahasia dibalik ke semuanya ini ketahuan orang, maka hanya dia seoranglah yang bertanggung jawab meninggalkan surat wasiat itu, bahkan menentukan kalau surat tersebut baru boleh dibuka jika pihak perguruan Taiki Bun menyerang lagi di masa mendatang. Semua tindakan ini dilakukan agar rahasia ini tidak sampai terbongkar dan ketahuan orang luar di akuatir Leng Net Hang tidak memahami kebaikan dari tindakan tersebut, maka penjelasan itu diutarakan diiringi hlaan nafas panjang. Siapa tahu Leng Net Hang segera tertawa, katanya, kenapa rencana kita untuk memukul mundur serangan musuh harus dijaga kerahasiaannya, apakah semua rencana tersebut merupakan siasat yang malu ketahuan orang? Ternyata jawaban dari Soto Siau sangat tepat, terdengar dia menghela nafas panjang seraya berkata, Saudara Leng, terus terang saja rencana besar yang dipersiapkan Mendi yang leluhur persekutuan lima keluarga untuk memukul mundur musuh memang sedikit memalukan dengan menyinggung soal Mendi yang leluhur persekutuan lima keluarga besar, secara otomatis dia telah menyertakan leluhur Leng Net Hang di dalam hal tersebut, tentu saja Leng Itong tidak bisa marah karena soal memalukan memang dia sendiri yang kemukakan. Diam-diam Tia Tiong Tong tertawa geli, tapi pikirannya juga dengan perasaan kehranan, ternyata berulang kali lima keluarga besar berhasil mengungguli perguruan Taiki Bun bukan dikarenakan kungfu mereka yang lebih hebat, tapi rencana busuk apa yang telah mereka persiapkan tanpa terasa dia pun pasang telinga dan mendengarkan dengan lebih seksama. Terdengar Soto Siau berkata, Ternyata sejak dulu, setiap kali menghadapi penyerbuan dari perguruan Taiki Bun, pihak persekutuan lima keluarga besar selalu memohon bantuan orang lain. Kalau kita analisa kembali, pihak perguruan Taiki Bun selalu memandang serius masalah balas dendam, mereka selalu menyerang tanpa memperdulikan keselamatan sendiri, ditambah lagi orang-orang perguruan Taiki Bun hampir semuanya pemberani, perkasa dan rata-rata berkungfu tinggi, sebaliknya kita lima keluarga besar jarang bergaul di waktu biasa, belum tentu ada jago persilatan yang sudi membantu pihak kita dengan mengambil resiko bermusuhan melawan perguruan Taiki Bun. Untungnya kejadian di kolong langit tidak selalu berlangsung secara wajar, dalam dunia persilatan justru terdapat sebuah partai besar yang khusus membantu lima keluarga kita untuk memusuhi perguruan Taiki Bun, anggota perguruan ini bukan saja misterius sepak terjangnya, selain berkungfu hebat sikap mereka turun-temurun pun selalu tidak berubah. Asal perguruan Taiki Bun datang mencari balas terhadap persekutuan lima keluarga, dan kita mengirim orang untuk minta bantuan, mereka tidak pernah menampik permintaan kita, yang lebih hebat lagi adalah anggota perguruan tersebut tidak pernah mencari nama, kedudukan maupun jasa, anggota perguruan mereka yang dikirim tidak segan menurunkan derajat sendiri dengan bergabung dalam anak buah kita semua. Selama puluhan tahun, setiap kali perguruan Taiki Bun datang menuntut balas maka anggota perguruan itulah yang menggembur mundur serbuan itu, jangankan dunia persilatan tahu rahasia ini, bahkan pihak perguruan Taiki Bun sendiri pun selalu menyangka jago-jago lima keluarga besar yang telah berhasil memukul mundur mereka, akibatnya mereka menilai kelewat tinggi atas kemampuan dari lima keluarga besar. Itulah sebabnya ketika mereka datang menyerbu lagi kali ini, begitu melihat lima keluarga besar menyambut serbuan mereka dengan sepenuh tenaga, mereka langsung kabur terbirip-birip berbicara sampai di situ Suto Siao baru menghentikan kata-katanya sambil menarik napas panjang. Kalau begitu jika pihak perguruan Taiki Bun tidak menarik diri waktu itu, maka pertempuran berdarah yang berlangsung akan berakibat kita lima keluarga besar punah 100% tanya Leng It Hong. A-A-A-I, meski memalukan, memang begitulah dalam kenyataan ucap Suto Siao. Kemudian setelah menghela napas panjang, terusnya, bukan cuma begitu, bahkan nama serta posisi kita lima keluarga besar dalam dunia persilatan pun sebagian besar diperoleh karena jasa serta perjuangan anggota perguruan itu. Inilah alasannya kenapa mendi yang leluhur kita selalu merahasiakan kejadian ini, meski anak kandung sendiri pun kalau bukan terdersak, tidak mungkin mereka membocorkan rahasia itu. Sebaliknya orang-orang dari perguruan itu pun selalu datang tanpa suara, pergi pun tanpa bicara, belum pernah mereka membicarakan masalah ini kepada siapapun tiba-tiba Hek Sentian ikut bicara, meskipun kejadian ini memang cukup memalukan, tapi meski memalukan pun kita tetap harus melakukannya, bukan begitu saudara Leng-Leng Net Hong hanya mendengus dingin sebagai jawaban. Kembali Suto Siao berkata, dalam surat wasiat itu, mendi yang ayahku telah menjelaskan secara terperinci bagaimana caranya melakukan hubungan kontak dengan perguruan itu, beliau minta Siao terberkunjung ke sana. Tapi perguruan ini meski tidak mencari nama dan kedudukan, mereka sangat menyukai barang-barang berharga. Jika menginginkan bantuan mereka, kita mesti persembahkan berjuta tahil emas sebagai upetinya oleh sebab itu kau pun merampau uang emasku untuk dipersembahkan kepada mereka. Selah Leng Net Hong, Suto Siao menghela nafas panjang. Demi keselamatan anggota keluarga kita semua, mau tidak mau terpaksa Siao Teh harus berbuat demikian, kalau bukan keadaan mendesak tidak nanti akan ku lakukan hal semacam ini, jadi tolong Leng Heng sudi memakluminya, apalagi, setelah tertawa getir, lanjutnya, apalagi waktu itu Leng Heng tidak berada dalam benteng, sekalipun Siao Teh ingin menjelaskan dulu duduknya persoalan, apa mau dibilang kalau tidak ketahuan di mana kau berada YAA, waktu itu keadaan mendesak dan tidak bisa ditunda lagi sambung Hek Sentian pula, terpaksa kami pun memutuskan untuk bertindak dulu baru bicara belakangan, apalagi kami pun sadar kalau Leng Heng tidak bakalan pelit dalam hal semacam ini HMMM HMMM, jadi kalian anggap aku Leng Heng adalah seorang dermawan yang baik hati, padahal aku pun sama seperti kalian, paling sayang dengan uang emas milik sendiri saudara Leng sedang bergurau, Leng Heng segera menarik wajahnya, dengan suara berat katanya lagi, aku ingin bertanya kepadamu, kalau memang waktu itu keadaan sangat mendesak, kenapa kalian tidak menggunakan harta sendiri sebagai upeti, kenapa malah merampok uang milikku soal ini, soal ini, Hek Sentian tertegun dan gelagapan. Ini dikarenakan siyaute sekalian benar-benar tidak memiliki uang emas yang bisa dipersembahkan, hahaha, menggelikan, sungguh menggelikan, kalau dibilang benteng keluarga Seng tidak memiliki sisa harta, Lohumah masih percaya sebab Jun Hao memang sangat dermawan, sehingga banyak hartanya disumbangkan kepada orang lain, sekalipun usaha yang dimiliki Seng To An Yo lebih besar pun, hartanya tetap sudah berkurang banyak, tapi, setelah tertawa dingin berulang kali, lanjutnya, tapi kalau dibilang peternakan lojit dan perusahaan ekspedisi Tian Bupiao Kyo ikut jatuh miskin, hehehe, sungguh bikin orang tidak percaya Suto Siao kembali tertawa getir, biarpun sekilas pandang usaha kami nampak makmur, padahal, sudah, tidak usah banyak bicara lagi bentak lengket hang keras, Lohu paling benci melihat orang berlagak soker bila lengheng bisa memaklumi, hal ini lebih bagus lagi kata Suto Siao dengan wajah tidak berubah, aku ingin bertanya lagi kepadamu, kalau memang alasan perbuatan kalian begitu masuk di akal dan bisa dipertanggung jawabkan, kenapa setelah kejadian kalian tidak pernah menyinggung di hadapanku bahkan secara licik dan munafik berusaha berklik? HMM, HMM, kalau bukan gara-gara Chun Hao tidak bisa menahan diri, sampai sekarang pun belum tentu kalian mau mengakuinya soal ini, soal ini, Suto Siao jadi gelagapan, walaupun licik dan banyak akal, dia dibikin tergagap juga oleh pertanyaan lengket hang itu sehingga untuk sesaat tak sanggup menjawab. HMM, baiklah ujar lengket hang lebih jauh, jikalau kau tidak sanggup menjawab, biar Lohu yang membantumu menjawab. Pertama, perguruan misterius yang kau maksudkan tidak lain adalah si peluru angin hang losu dari kelompok Bilohu. Kedua, sewaktu kalian merampau uang emasku guna minta bantuan kepadanya, dia sama sekali tidak turun tangan sendiri melainkan hanya mengirim kedua orang muridnya. Ketiga, orang itu bernama Sohuan, biasanya suka berdandan seorang sohlucai muda, orangnya romantis dan jago pemogoran, tapi dia sama sekali tidak pandang sebelah mata pun terhadap kalian semua ketika sekaligus dia dapat menyebut ketiga hal tersebut, paras muka Suto Siao sekalian kontan berubah hebat. Sambil bertepuk tangan memuji, seru Suto Siao cepat, tidak kusangka ternyata ketajaman pendengaran lengheng sangat mengagumkan, hehehe, hahaha, sungguh membuat Siao te sekalian merasa sangat kagum sekalipun sedang tertawa keras namun nada suaranya justru amat tidak sedap didengar. Lengnet hang mendengus dingin, lanjutnya, ketika mengetahui hang losu tidak datang sendiri, sebenarnya perasaan kalian sangat kecewa, tapi setelah melihat Sohuan memamerkan kemampuannya dan ternyata memang cukup tangguh, perasaan kalian pun kembali diliputi rasa girang, dalam perkiraan kalian, cukup mengandalkan Sohuan seorang pun sudah lebih dari cukup untuk menghajar perguruan Taiki Bun habis-habisan. Siapa tahu belum sampai Sohuan bertarung melawan para jago dari perguruan Taiki Bun, dia sudah keok duluan di tangan seorang gadis tidak ternama dari sebuah dusun pandai besi, bahkan menderita kekalahan yang parah. Maka kalian pun kembali gugup, tapi saat itulah Sohuan bertepuk dada dengan berjanji, apapun caranya dia akan mengundang kehadiran burunya, hang losu. Ternyata janjinya bukan hanya janji kosong, hang losu betul-betul sudah munculkan diri. Waktu itu, entah apa sebabnya lelaki berkaki telanjang dari perguruan Taiki Bun ternyata sudah datang ke daratan Tionggoan, dengan tampang serta perawakan tubuhnya yang istimewa, tentu saja kemunculannya menarik perhatian orang banyak, jejaknya segera ketahuan para piausu dari perusahaan Tian Bu Piao Kiok, ketika mendapat kabar itu dan sewaktu kalian sedang berunding bagaimana cara menanggulanginya, ternyata hang losu ikut mendengar berita itu, maka dia pun turun tangan sendiri untuk membekuknya, yang lebih hebat lagi ternyata dia dengan menggunakan ilmu pembetut Sukmasi Hun Tai Hoat berhasil melenyapkan kesadarannya, seorang lelaki gagah berani pun berubah jadi seorang budak dan tanpa syarat tunduk di bawah perintah hang losu. Kejadian ini pun membuat kalian takluk 100% atas pekerkasaan hang losu. Ketika Sohwan hendak naik gunung untuk minta bantuan gurunya, secara tidak disengaja kalian berhasil mebekuk Sui Lengkong, kalian pun berencana hendak menggunakan Sui Lengkong sebagai sandra untuk memaksa Tia Tiong Tong tunduk pada perintah kalian. Tatkala Tia Tiong Tong hampir saja tunduk pada ancaman, siapa tahu muncul seorang manusia aneh yang berilmu tinggi, bukan saja dia berhasil mengusir kalian semua, malah berhasil pula merebut Sui Lengkong. Maka kalian pun melaporkan kejadian ini kepada hang losu, tampaknya hang losu tahu dengan jelas asal lusul manusia aneh itu tapi belum pernah mengungkitnya di hadapan kalian. Rupanya hal ini dikarenakan dia punya maksud tujuan tertentu terhadap manusia aneh itu, kelihatannya saja dia sedang bekerja untuk kalian, padahal dia sedang berusaha untuk diri sendiri. Sungguh mengenaskan, ternyata tidak seorang pun di antara kalian yang tahu kemana perginya manusia aneh itu. Tidak disangka pada saat yang bersamaan Kiu Chukui Bokokak beradik sedang menyebar undangan atas nama manusia aneh itu, kalian pun kebetulan memperoleh undangan tersebut. Dalam gerangnya hang losu pun mengajak kalian menyerbu ke sana, kalian sangka dengan mengandalkan kung fu yang dimiliki hang losu, segala sesuatunya akan berjalan dengan lancar. Siapa tahu di luar langit masih ada langit, biarpun kung fu yang dimiliki hang losu sangat hebat, ternyata masih ada orang lain yang memiliki kung fu jauh lebih hebat dari kemampuannya. Di tempat itulah kalian benar-benar terbuka matanya, selain bertemu dengan permaisurinya Kaisar Malam, kalian pun telah bertemu dengan putra Kaisar Malam serta si sambaran petir Chosem Nio sekalian, tokoh-tokoh silat yang di hari biasa jarang bisa dijumpai. Khususnya kawanan gadis suci berbaju hitam yang mengaku sebagai utusan langit, sepak terjang mereka membuat kalian makin tercengang, apalagi setelah melihat manusia macam Chosem Nio dan hang losu pun tidak berani mencari gara-gara dengan mereka, akibatnya kalian pun tidak bisa berbuat banyak ketika melihat orang-orang itu menolong Tia Tiong Tong. Kemajuan ilmu silat Tia Tiong Tong yang begitu pesat pun tidak pernah kalian mimpikan sebelumnya, kalau dulu dia hanya prajurit yang pernah keok di tangan kalian maka hari itu kalian berlimalah yang dihajar hingga amat mengenaskan. Hasil pertarungan di Bukit Losan adalah Chosem Nio dan hang losu kabur ketakutan, seorang mampus di tempat itu sementara Kiu Chukui Bokokak beradik beserta anak buahnya diboyong pulang semua ke Pulau Sieng Cuncu oleh rombongan wanita suci itu. Keadaan kalian pun tentu saja amat mengenaskan, tapi melihat Tia Tiong Tong sekalian masih berada di atas bukit, kalian pun enggan melepaskannya dengan begitu saja, maka diputuskan untuk menunggu di bawah bukit. Sehari kemudian ternyata hang losu muncul lagi di Bukit Losan, tampaknya kedatangannya kali ini disertai bala bantuan yang tangguh, maka dia pun berkoar-koar menantang bertarung. Siapa tahu ratu dari Kaisar Malam, Putra Kaisar Malam beserta Tia Tiong Tong dan Sui Leng Kong sekalian telah bersembunyi di dalam ruang rahasia, umpatan hang losu nyaris tidak terdengar mereka. Ketika gagal menemukan jejak orang-orang itu, kalian pun segera melepaskan api dan membakar istana itu hingga rata dengan tanah, sementara harta kekayaannya kalian rampok habis-habisan. Dalam kejadian ini kalian berhasil mengelabui hang losu, kalian pun tidak ingin ada orang lain yang tahu akan rahasia ini, sebab makin banyak yang tahu berarti harta rampokan itu harus dibagikan lebih banyak. Begitu juga ketika kalian merampok uang emas milikku, kalian sangka karena punya alasan yang cukup kuat maka lohu pasti tidak bisa banyak membantah. Tapi setelah memperoleh hasil rampokan yang terakhir, kalian pun segera berubah pikiran, kalian berencana mengembalikan uang milikku seandainya lohu tahu akan keadian ini. Maka dengan segala tipu daya kalian pun berusaha mengelabui lohu, siapa tahu justru lohu telah berhasil menyelidiki kejadian ini dengan sejelas-jelasnya bicara sampai di situ. Dia pun menunggakan kepalanya tertawa seram, jengeknya, Sutosyao, Hei kesengtian, apakah perkataanku ada yang salah? Sementara itu Sutosyao sekalian sudah berdiri dengan wajah hijau membesi, penjelasan itu membuat mereka semakin terkesiap, untuk sesaat mereka hanya bisa berdiri tertegung dengan matel, terbelalak dan mulut melongot, wajahnya semakin memucat bagai mayat. Siapapun tidak menyangka kalau Leng Net Hang dapat membongkar semua rahasia besar mereka sedemikian jelasnya, bahkan seolah-olah dia ikut hadir di dalam semua peristiwa ini. Satu kejadian yang mintip pun tidak pernah mereka duga. Begitu pula dengan tiap Tiong Tong yang bersembunyi di luar ruang perahu, tubuhnya nyaris terjatuh dari tempat persembunyian. Penuturan dari Sutosyao membuatnya tercengang, dia tidak menyangka kalau kekalahan yang diderita perguruan Taiki Bun selama puluhan tahun terakhir bukan dikarenakan kungfu mereka kalah dibandingkan persekutuan lima keluarga, sebaliknya mereka justru kalah di tangan perguruan yang dipimpin Hang Lo Su. Rahasia besar ini betul-betul telah menipu perguruan Taiki Bun selama banyak tahun, menipunya habis-habisan. Walaupun tiap Tiong Tong merasa sedih bercampur gusar, anehnya ternyata dia pun merasa girang, sebab dia tidak mengira kalau rahasia yang begitu besar dapat terdengar olehnya tanpa sengaja. Sekalipun sebagian besar dari penuturan lengat Hang itu melibatkan pula dirinya, di mana dia bahkan langsung berada di tempat kejadian, namun liku-liku dibalik semua peristiwa itu sama sekali tidak terduga olehnya. Khususnya mengenai tertangkapnya lelaki berkaki telanjang, kepergian Kiyu Chukwi Bo sekalian, sebab musabab kenapa Hang Lo Su memusuhi perguruan Taiki Bun serta siapa yang telah membakar serta merampok istana di Bukit Lo San. Padahal semua rahasia itu merupakan rahasia yang wajib diketahui olehnya walau dengan mengorbankan nyawanya sekalipun, tidak disangka saat ini lengat Hang telah menjelaskan semua kepadanya, tanpa bayaran bahkan tanpa pengorbanan apapun. Inilah yang disebut, dicari sampai sepatu Jebo pun tidak ketemu, tanpa membuang tenaga segalanya langsung ditemukan. Dia harus berterima kasih kepada Leng It Hong, khususnya terhadap Sim Sim Pek. Dia sudah menduga, semua rahasia besar ini pasti diketahui Leng It Hong dari pengakuan Sim Sim Pek, dan hanya manusia macam Sim Sim Pek saja yang mengetahui begitu banyak rahasia dari Suto Siau sekalian. Kini tinggal satu masalah yang belum diketahui Tia Tiong Tong, siapakah pembantu yang diundang Hang Lo Su secara diam-diam. Tapi satu hal dia tahu pasti, kung fu yang dimiliki orang itu pasti luar biasa hebatnya. Da, dari mana kau, kau bisa tahu semua kejadian ini? Tanya Hek Sentian dengan nada gemetar. HMM, HMM, kalau tidak ingin orang lain tahu, janganlah kau lakukan sahut Leng It Hong sambil tertawa dingin. Tapi, tapi, dalam peristiwa ini, Hek Heng tidak perlu banyak bertanya lagi tukas Suto Siau tiba-tiba dengan suara dalam, masa kau masih belum bisa menduga, siapa yang telah membocorkan semua rahasia ini kepada Leng Heng siapa orang itu berubah paras muka Hek Sentian. HMM, kecuali murid kesayanganmu itu, ada siapa lagi ternyata Bajungan itu, teriak Hek Sentian Gusar, dia melirik Leng It Hong sekejap, tiba-tiba tambahnya sambil tertawa terkekeh, simpel, dia memang anak pintar, penjelasan yang bagus sekali, sebetulnya Siau tersekalian. Memang sedang kebingungan bagaimana caranya menjelaskan peristiwa ini kepada Leng Heng, ternyata bocah itu mengerti kesulitan gurunya dengan membeber dulu masalahnya kepada saudara Leng, hahaha, bagus, bagus sekali, kalau Suto Siau termasur karena kelicikan hatinya, maka kecepatan Hek Sentian berubah sikap jauh di luar dugaan siapapun. Leng It Hong kembali mendongakan kepalanya tertawa keras. Hek Sentian jengitnya, kejadian sudah berkembang jadi begini, buat apa kau mesti menipu orang membohongi diri sendiri, memangnya kau sangka aku Leng It Hong hanya seorang bocah usia 3 tahun yang bisa dibohongi secara mudah lantaran malu Hek Sentian jadi naik pitam, sambil mengebrak meja teriaknya, Leng Heng, kau sangka aku Hek Sentian betul-betul takut kepadamu. HMM, kalau bukan lantaran mengingkat kita pernah punya hubungan di masa lalu, kau kira aku mau mengalah terus kalau tidak mengalah lantas kenapa ejek Leng It Hong tanpa berubah muka. Perlahan-lahan Suto Siau berkata pula, Perkataan Saudara Hek ada benarnya juga, kalau tidak, hahaha, masa 10 pasang kepalan tangan takut dengan sepasang tangan muhahaha, 10 pasang kepalan tangan, Leng It Hong tertawa seram. Kebetulan waktu itu ada seorang lelaki berbaju hitam berjalan lewat di samping Leng It Hong sambil membawa sepoci arak, tiba-tiba Leng It Hong menepuk bahwa lelaki itu perlahan, siapanya sambil tertawa, apa kabar? Baik-baik kau baik, jawab lelaki itu tertegun dan kebingungan. Baru selesai dan menjawab, tiba-tiba sekujur tubuhnya gemetar keras, beraak-aak poci arak yang berada dalam genggamannya terlepas dari genggaman dan hancur berantakan di lantai. Lelaki itu adalah seorang piausu dari perusahaan ekspedisi Tian Bu Piao Kiyo, ketika Hek Sentian menyaksikan anak buahnya gugup, dengan cepat dia melompat bangun sambil membentak gusar, budak yang pingin mampus, cepat dibersihkan lalu. Perlahan-lahan lelaki itu membalikan tubuhnya, di bawah sinar lentera tampak paras mukanya telah berubah jadi merah ke hitam-hitaman, alis matanya berkutat jadi satu, tampang wajahnya kelihatan amat mengerikan. Ke, kenapa kau tanya Hek Sentian terperanjat? Peluh sebesar kacang kedela jatuh percucuran membasai wajah lelaki itu, dia hanya sanggup mengucapkan sepatah kata. Sambil menuding ke arah Leng It Hong, teriaknya parau, dia, tiba-tiba tubuhnya roboh terjungkal ke tanah, perawakan rubuhnya yang tinggi besar kini sudah melingkar satu-satu. Semua orang baru tahu, ternyata lelaki itu sudah terkena racun jahat yang ada di telapak tangan Leng It Hong. Padahal barusan Leng It Hong hanya menepuk perlahan bahu orang itu, tidak disangka dalam waktu singkat seorang lelaki tinggi besar yang begitu gagah perkasa telah merenggangnya gara-gara keracunan, kekejamannya serta keganasan racun itu betul-betul menggidikan hati semua orang. Seketika itu juga Hek Sentian terduduk kembali ke bangkunya, tentu saja dia tidak berani mengumbar hawa amarahnya lagi. Tidak menunggu Leng It Hong berbicara, Pek Aseng Wu segera berbicara duluan, katanya, kalau memang peristiwa ini tidak bisa mengelabui saudara Leng lagi, lebih baik kita rundingkan secara terbuka dia sama sekali tidak menyinggung kembali masalah yang baru lewat, bagaimana dia bentrok dengan Hek Sentian, mengancam Suto Siau maupun melukai seorang anak buah mereka, seolah-olah tidak pernah terjadi peristiwa semacam itu di sana, bahkan permintaan kali ini disampaikan secara jujur. Tiap Tiong Tong yang meyaksikan kejadian ini kembali menghela nafas, pikirnya, walaupun kung fu yang dimiliki orang-orang itu tidak terlalu menakutkan, tapi kebusukan serta kelicikan mereka sangat mengerikan, jauh lebih menakutkan ketimbang ilmu silat macam apapun sementara itu terdengar Leng It Hong berkata, memang seharusnya sedari tadi persoalan ini dibicarakan secara terbuka, apakah kalian tidak merasa sudah terlambat untuk mengucapkan perkataan semacam itu sekarang Pek Senggu berlagak seolah sama sekali tidak mendengar rejekan itu, ujarnya lebih jauh, kami memang sepantasnya mengembalikan uang sejumlah jutaan tahi lemas itu kepada Leng Heng, tapi kami pun berharap Leng Heng mau mementingkan masalah secara keseluruhan untuk tidak menaruh curiga serta prasangka jelek terhadap kami semua. Kita mesti bersatu padu bersama Hang Lo Chiampo E dalam usaha menumpas perguruan Tai Ki Bun, mula-mula dia berusaha menggerakkan perhatian Leng It Hong dengan menawarkan pengembalian uang emas miliknya, kemudian baru membangkitkan semangat kesatuannya dengan menyinggung masalah perguruan Tai Ki Bun, boleh dibilang kera diplomasi yang dilakukan orang ini sangat lihai. Siapa tahu Leng It Hong segera tertawa dingin, katanya, uang emas sejumlah jutaan tahi hanya berupa benda keduniawian, sekalipun tidak diperoleh kembali, bagi Lohu juga bukan masalah, tapi kalau suruh aku bekerja sama dengan Hang Lo Su, hal ini tidak mungkin bisa terjadi. Apakah saudara Leng memandang enteng kemampuan silatnya tanya Pek Seng Bu agak tertegun? Ilmu silat yang dimiliki Hang Lo Su sangat tangguh, nama besarnya pun termasuk dalam deretan 10 tokoh silat paling tangguh di kolong langit, bagaimana mungkin Leng It Hong berani pandang enteng kemampuannya bila pihak kita mendapat bantuan dari Hang Lo Chiam Poe, miscaya kemampuannya akan berlipat ganda, boleh tahai apa alasan saudara Leng sehingga enggan bekerja sama dengannya walaupun dalam sekilas pandangan pertikaian antara perguruan Tai Kibun dengan persekutuan lima keluarga hanya merupakan sebuah kasus sederhana, padahal keruatan yang ada dibalik kesemuanya ini jauh dari dugaan dan sangkaan kita semua. Kalau didengar dari perkataan Leng Heng, jangan-jangan dalam kasus pertikaian ini selain melibatkan Hang Lo Chiam Poe, juga melibatkan jago-jago silat lainnya tanya Pek Seng Bu Keheranan. Bukan hanya melibatkan jago lain bahkan mereka yang terlibat dalam persoalan ini merupakan tokoh-tokoh silat mahasakti yang sudah lama hidup mengasingkan diri dari urusan dunia persilatan. Walaupun hanya beberapa patah perkataan yang sederhana namun sudah cukup membuat jantung Tia Tiong Tong seakan hendak melompat keluar dari rongga dadanya. Pek Seng Bu sekalian pun kelihatan ikut tertegun sehabis mendengar ucapan itu, wajah mereka berubah hebat. Sambil tertawa Suto Siau segera berkata, ternyata dibalik kasus ini masih tersimpan rahasia lain, sampai Siau T sendiri pun tidak tahu akan hal ini, tapi bagaimana mungkin saudara Leng bisa mengetahuinya HMM, masih banyak persoalan yang tidak kau ketahui Siau T sekalian akan pasang telinga baik-baik untuk mendengarkan penjelasan dari Leng Heng Buru-Buru Pek Seng Bu menyambut. Cepat dia mengambil poci arak dan memenuhi sebuah cawan untuk Leng It Hong. Tanpa sungkan Leng It Hong meneguk habis isi cawan itu, kemudian baru ujarnya, Suto Chiampue bisa menyiapkan surat wasiat yang ditujukan kepada Suto Siau, begitu juga dengan mendiang ayahku, beliau pun meninggalkan sepucuk surat wasiat untukku apa isi surat wasiat itu seru Suto Siau dengan wajah berubah. Leng It Hong sama sekali tidak menengok sekejap pun ke arahnya, ia berkata lebih jauh, walaupun surat wasiat yang dimiliki Suto Siau berisi halal yang sangat rahasia, tapi rahasia yang diungkap mendiang ayahku jauh lebih banyak lagi, ketika berbicara sampai di sini, mendadak paras mukanya yang merah ke hitam-hitaman berubah jadi pucat palsi, peluh sebesar kacang pun butir demi butir membasai jidatnya. Diam-diam Suto Siau tertawa, tapi di luar dia berlagak seolah kaget, teriaknya, Leng Heng, kenapa kau sekujur tubuh Leng It Hong gemetar keras? Tampaknya dia sedang berusaha menahan siksaan dan penderitaan yang luar biasa hingga tidak sempat menjawab pertanyaan itu, dari dalam keranjang bambunya dengan cepat dia mengambil seekor kalajengking kemudian dimasukkan ke mulut dan dikunyahnya hidup-hidup. Selesai menghabiskan seekor kalajengking, Leng It Hong baru menghembuskan napas lega, paras mukanya pulih kembali seperti sedia kala, selapis hawa hitam pun kembali menyelimuti mimik wajahnya. Suto Siau sekalian adalah jago-jago kawakan yang banyak pengalaman, dalam sekilas pandang mereka sudah tahu kalau Leng It Hong telah mempertaruhkan keselamatan jiwanya demi mempelajari ilmu sesat itu, jelas dia ingin cepat lihai sehingga menempuh segala resiko. Walaupun pada akhirnya dia berhasil mempelajari ilmu sesat itu, namun seluruh nadi dan peredaran darahnya telah dipenuhi racun keji, setiap saat dia wajib menelan makhluk-makhluk beracun untuk melawan serangan racun dari tubuhnya, jika tidak menggunakan metode racun melawan racun maka sekujur tubuhnya akan sangat menderita. Sebaliknya setiap kali dia menelan seekor makhluk beracun maka sifat racun dalam tubuhnya akan satu tingkat lebih mendalam, tenaga pukulannya pun makin beracun, tapi sebagai akibatnya serangan racun di tubuhnya akan bertambah hebat, waktu kambuh pun makin bertambah cepat. Maka dia pun butuh menelan makhluk beracun semakin banyak, Begitulah keadaannya, keadaan itu baru terhenti jika dia tidak sanggup lagi memenuhi kebutuhan makhluk beracunnya. Diam-diam Suto Siao kegirangan, pikirnya, Leng Net Hang wahai Leng It Hang, walaupun saat ini aku takut menghadapimu, tapi suatu saat nanti akan ku saksikan. Kau mampus karena pukulan beracunmu sendiri, itu baru senjata makan cuan namanya dalam pada itu Leng Net Hang telah meneguk kembali secawan arak sambil berkata, di dalam surat wasiatnya, hal pertama yang diingatkan mendiang ayahku adalah jangan terlalu mengandalkan kekuatan Hang Losu, sebab bila kita harus tergantung terus dengan kekuatan mereka, selama hidup jangan harap kita bisa tumpas perguruan Tai Ki Bun, bila perguruan Tai Ki Bun tidak tumpas, anak keturunan kita yang akan hidup menderita. Oleh sebab itu bila ingin mempertahankan kelangsungan hidup anak cucu kita semua, kita harus pergi minta bantuan seorang tokoh sakti lainnya, jangan sekali-kali mencari Hang Losu kenapa mendadak terdengar seseorang bertanya. Alasannya terlalu melebar jawab Leng It Hang, tapi di antaranya yang paling penting adalah kehadiran Siang Chunto. Perguruan yang dipimpin Hang Losu tidak mungkin berani menghadapi para wanita suci berbaju hitam anak buah ratu matahari, ketika berbicara sampai di sini, tiba-tiba dia menjumpai keandahan yang terlintas di wajah Suto Siao, Hek Seng Tian, Pek Seng Bu serta Sento Anyo sekalian. Ternyata pertanyaan kenapa tadi bukan berasal dari mulut kelima orang itu. Dalam terkejutnya cepat Leng It Hang membalikkan tubuhnya sambil membentak, siapa arah yang dituju pandangan matanya ternyata tidak lain adalah tempat di mana Tia Tiong Tong sedang menyembunyikan diri.